selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati novel ini terbit pada tahun 2018 diterbitkan oleh penerbit kokonat yang cut dari cerita asli karya Irvan Syam dan dijual dengan harga Rp 65.000 perdepannya seperti ini perpaduan warna merah, coklat dan putih ada tulisan kembar gaib disini juga ada rumah tua dari kayu gitu terus dibawahnya ada sosok wajah dua orang anak kecil dibelakangnya juga sama ada rumah tua terus ada pohon yang ga ada daunnya dan juga dua sosok anak kecil dan ada sinopsisnya juga di awal cerita menggambarkan suasana desa pasar hutan yang sunyi dan mencekam pada malam hari ketika itu Mira dan Sutrisno sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka dibantu oleh dukun akhirnya Mira melahirkan anak kembar yang dibeli nama Dana Dandini Sutrisno dan ibunya sangat senang sekali ketika itu namun pada saat yang bersamaan mereka juga sedih karena Mira meninggal setelah melahirkan anak kembarnya ketua RT di sana bernama Jejang Suherman mengetahui kalau ibu Sutrisno yaitu Nur Omlah telah bersekongkol dengan jin Jejang Suherman pun mengusir keluarga mereka dari desa pasar hutan pasar hutan atau pasar hutan ya pokoknya Jejang Suherman mengusir keluarga mereka dari desa tersebut karena takut akan terjadi kutukan di desa itu setelah jenazah Mira dikuburkan Sutrisno beserta keluarganya pun pindah ke Jakarta disana mereka memulai kehidupan baru pada awalnya kehidupan mereka sangat bahagia karena kehadiran Dana Dandini walaupun sesekali Sutrisno bersedih keingat almarhum istrinya kejadian aneh mulai menghantui keluarga mereka ketika Dana Dandini menginjak usia 7 tahun berawal dari Dana yang melihat neneknya berjalan di pekarangan rumah pada tengah malam terus juga supir pribadi mereka yaitu Irvan yang seringkali menemukan sosok Nuromlah menjadi dua pernah suatu ketika Irvan mampir ke rumah Sutrisno menanyakan kepada Nuromlah mau ke pasar atau tidak dan disitu Nuromlah bilang tidak mau ke pasar baru juga dia mau balik ke rumahnya tiba-tiba dia dapat telepon dari Nuromlah minta dijemput di pasar kebayang gak betapa takutnya si Irvan itu kejarinnya itu gak cuma dialamin Irvan sekali dua kali tapi lumayan sering hingga akhirnya dia berniat untuk resign dari pekerjaannya itu kalau kalian penasaran kenapa Nuromlah bisa jadi dua kayak gitu kalian harus banget baca novel ini terdapat 202 halaman lumayan tipis jadi gak menyita waktu banyak untuk membaca novel ini jalan ceritanya juga lumayan seru di setiap partnya selalu dibikin penasaran gaya bahasa yang digunakan juga sederhana sehingga mudah dimengerti yang saya kurang suka dari novel ini adalah endingnya entah kenapa saya kurang sergaja gitu sama endingnya tapi overall saya suka sama novel ini makasih udah nonton videonya jangan lupa like, comment, and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya bye bye